Kada Ya, ini adalah para penunjung Taman Sapari Indonesia Bersama kedua Keeper-Keeper kami Di mana para penunjung Taman Sapari Indonesia Merupakan objek wisata Nasional dan lembaga konservasi Yaitu, di mana Taman Sapari Indonesia berperan aktif Dalam upaya pelestarian Dan juga pengembang biakan Satwa-satwa langkah dan juga satwa-satwa liat Yang dilakukan di luar habitat Aslinya Dan terbukti sudah bahwa Taman Sapari telah berhasil berkembang biakan Harimo kebanggaan negara Indonesia Yaitu, Harimo Sumatra Salah satunya yang ada di hadapan Kita semuanya Kedua ekor Harimo Sumatra ini Berjenis kelamin betina Saat ini berusia 1 tahun Kami beri nama Duma dan juga Damai Tak lupa, bersama kedua Keeper kami Di sini yang menemani Ada Mbak Afi Panjaitan Dan juga Mas Brian Silalahi Biar semangat berikan Tepuk tangan yang paling meriah Luar biasa para punjung terima kasih sekali Atas sambutan tepuk tangan meriah dari Anda Dan para punjung perlu kita perhatikan ke depan bersama Harimo memiliki Harimo memiliki kaki belakang lebih panjang Jika dibandingkan dengan kaki depannya Sehingga di sini Dua ekor Harimo Sumatra Di hadapan kita semua Dan ada dua bersama Mbak Afri Dan Damai bersama Mas Brian Saksikan ke depan Harimo mengangkat kedua kaki depannya Dan para punjung Harimo memiliki kaki belakang yang sangat kuat Namun kaki depannya memiliki buku yang sangat berunci Tentunya untuk mencengkeram bahkan mencabik-cabik mangsa Ataupun buruannya Karena mangsa Harimo di hutan sangat bervariasi Mereka memangsa satwa apa saja yang ada di dalam hutan Bahkan Duma dan juga Damai Perhari dan perekonya Mereka mampu menghabiskan daging sebanyak 2 Sampai dengan 4 kg daging-daging segar Dan Harimo di saat mereka menandai daerah teritorial Ataupun daerah kekuasaannya Mereka akan membuang peses ataupun kotorannya Menyembuhkan air seni Bahkan juga mencakar-cakar batang pepohonan Nah seperti ini ketika Harimo sedang menandai daerah teritorialnya Yaitu dengan cara mencakar-cakar batang pepohonan Nah para punjung perlu kita ketahui bersama Di saat Harimo mencakar-cakar batang pepohonan Tidak hanya menandai daerah teritorialnya saja Akan tetapi Harimo pun akan mencabok mengasah cakar Ataupun kukunya agar tetap berunci Dan bahkan Harimo merupakan jenis satwa nocturnal Ataupun satwa yang lebih aktif pada malam hari Indra kelihatan Harimo sangat tajam Bahkan mereka mampu melihat dalam keadaan gelap sekalibu Ya sejak kecil Harimo sudah terbiasa untuk belajar berburu mangsa Namun disini rumah dan juga damai akan memperagakan di hadapan kita semua Di saat mereka berburu mangsa dengan cara melompat Dan bahkan Harimo memiliki tulang punggung yang begitu fleksibel Pantalan kaki yang juga sangat tepuk Memudahkan mereka di saat berburu mangsa Dengan cara melompat berlari Dan lompatan pertama diawali Oleh damai bersama Mas Brian Ataukah Duma bersama Mbak Afri Dan lompatan pertama diawali oleh damai Kemudian menyesua Di sini ada Duma Dan sekali lagi damai melompat Bersama Kimmer kami Mas Brian Satu, dua, tiga Dan kemudian bersiap damai Wow masih ancang-ancang terlalu gila buruk Kamai pun melompat bersama Kimmer kami Dan yang terakhir di sini ada Duma Wow Marah bunyuk kau diem-diem Baik, tepuk tangan dulu buat Harimo-Harimo nya Wow Luar biasa Marah bunyuk Seperti itulah di saat Harimo berburu mangsa Dengan cara melompat Nah perlu kita ketahui bersama Apabila Harimo di saat mereka berburu mangsa Dengan cara melompat Bahkan lompatannya ini mampu mencapai 7 meter Dengan sedikit 5 meter Hanya dalam 1 kali lompatan saja Satu hal yang perlu kita ketahui bersama tentang Harimo Di saat mereka melakukan suatu perburuan Harimo akan mengintai mangsanya terlebih dahulu Yaitu dengan cara meraya Seperti ini ketika Harimo mengintai mangsanya Meraya terlebih dahulu mengejar mangsanya berlari Setelah itu Harimo pun akan menegang Luar biasa Marah bunyuk seperti itulah cara Harimo berburu mangsa Mereka akan mengintai mangsanya terlebih dahulu Kemudian Harimo pun akan langsung menerkamnya Seperti hal yang rusak atau burun babi hutan Dan Harimo juga merupakan top predator di alam Tidak ada pemangsa lain yang memangsanya Selain manusia Hidup Harimo menyusui anak-anaknya Hingga anaknya tersebut berusia 7 sampai dengan 8 bulan saja Namun disini Kepada kami akan menunjukkan kepeduliannya Harimo kembali mengangkat kedua gaki depannya Dalam puluh jubur kita-kita bersama Di saat Harimo berburu mangsa Selain menggunakan kecepatan berlarinya Mereka juga memiliki senjata Yaitu berumah kubu yang sangat rucing Dan juga tarik yang sangat tajam Tarik Harimo apabila sudah dewasa Panjangnya bisa mencapai 7 sampai dengan 9 cm Dengan kekuatan gigitan Mampu mencapai 220 kg Warna dan juga belah Harimo Antara Harimo satu Dengan Harimo yang lain segilas nampak sama Tapi sebetulnya mereka berbeda Itu sama seperti halnya Ciri-ciri pada tangan kita manusia Warna dan juga belah Harimo berfungsi untuk kamuflase Selalu mereka berada di hutan Dan para puncun Harimo Sumatra Merupakan subspesies Harimo paling kecil di dunia Dimana berat badannya rata-rata duduk yang jantan Bisa mencapai 120 kg Berbeda dengan sang berdina Hanya bisa mencapai 90 kg saja Dan baru saja telah kita saksikan bersama Presentasi kami Menari Harimo-Harimo Sumatra Berjenis kelamin berdina Memang postur tubuhnya cenderung lebih kecil Jika dibandingkan dengan sang jantan Dan para puncun sesaat lagi Akan kami hadirkan di hadapan kita semua Harimo-Harimo Sumatra Kembali tampil untuk Anda Ya ini dia para puncun Satu ekor Harimo lebih besar Wow Bahkan dua ekor Harimo sekaligus Tentukan bersama kedua Keeper Keeper kami Nah dimana para puncun kedua ekor Harimo Sumatra ini Masih hasil penangkaran Taman safari Indonesia Keduanya berjenis kelamin jantan Saat ini berusia 12 tahun Kami beri nama Dipa Dan juga Pair Tak lupa Bersama kedua Keeper kami Disini ada Mas Pajar Dan juga Mas Roy Nah para puncun perlu kita ketahui bersama Sejak kecil Dua ekor Harimo Sumatra ini Sudah terbiasa dekat bersama Keeper kami Bahkan saking dekatnya Disini Dipa dan juga Pair Akan mengajak Keeper kami untuk bermain-main Seperti apa? Biar semangat berikan tepuk tangannya Beri ramah Akan mengajak Keeper kami Mas Pajar Mas Roy Sudah cukup yuk Bermain-main bersama Harimo Dan terima kasih Atau semangat tepuk tangan dari Anda Waduh Luar biasa para puncun Menakjubkan Bermain-main bersama Harimo Nah Mungkin Bapak Ibu Ada kakak semua Disini ada yang mau Bermain sama Harimo Yuk Salah satu kalau ada Ampat tangannya Ayo Ada apa tidak Tengok kiri Tengok kiri Waduh Siapa ya Ada apa tidak Wah Saya dapat si Mbak Yang pakai baju warna merah Jam tangan Rambutnya terurai panjang Mbak Waduh Rombongan Mbak ya Mbak Ayo tanggung jawab Dua pertanyaan sebagai syarat dari saya Dudunya paling atas Mbak ya Sudah tidak bisa melak Ayo Mbak Dua pertanyaan sebagai syarat dari saya Mbaknya sudah berani Mbak Mbak Ayo aku jawab Mbak disini sama siapa Sama teman-teman Ya Teman-temannya sudah ikhlas sebelum Iya Iya Mas Roy Mbaknya gak tanggung jawab Barusan Lampak tangan Sekarang Gini Rambut Suruh Suruh jawab pertanyaan Malu-malu Tapi mau Mas Pajar Mas Roy Saya mau tanya dong Kalau seandainya Mbaknya masuk ke dalam Bermain-main sama harimau Kira-kira bisa apa Ora Mas Roy Ora Kenapa ora Takut di mood Berbahaya Katanya Waduh Nah mungkin Bapak Ibu Ada kaget semua Ada yang mau di mood Sama harimau Ayo Waduh Mas Pajar Saya mau tanya dong Malah sekali lagi Kepodikin Gak apa-apa ya Bisa dekat sama harimau Minimal waktunya Berapa lama sih Mas Pajar Berapa itu Tiga atau empat Waduh Tiga atau empat tahun Ya Bapak Ibu Nah Kalau pun juga perlu kita Ketahit bersama Kedangkatan harimau Bersama kibadak kami Memang butuhkan proses Jangka waktu yang Sangat lama Sekali Ya Langsung saja untuk Peraikan selanjutnya Disini kedua kibadak kami Akan mencoba Mengukur tinggi Dari Bima Dan juga Pais ini Seperti apa Di saat harimau Berdiri bersama kibadak kami Saksikan ke depan Harimau berlari Dan berdiri Ho Seperti ya Sama pun juga Seperti inilah Di saat harimau Berdiri tegas Sempurna bersama kibadak kami Nah Para pun juga perlu Kita ketahui bersama Walaupun harimau Sumatra Berupakan Satu spesies harimau Paling kecil di dunia Namun di saat berdiri Bahkan Tingginya Mampu mencapai Kurang lebih 2 meter Dan sekarang Timpah saatnya Kita kembali Berburu mangsa Harimau memiliki naluri Deminan menerima Mangsanya Dari arah belakang Tapi biar semangat Kembali tepuk tangan Beli rawat Bapak ibu Ada melihat Mas Roy Gimana Mas Roy Dimana juga Pau yang sudah Cukupnya Mas Pajar Mas Roy Sudah sempoyongan Dan terima kasih Atas semangat Tepuk tangan Dari anda Luar biasa Para punjung Menakjubkan Wow Ditergam Dilumpukan Dari arah belakang Seperti itulah Namun di Harimau Di saat mereka Melumpukan Mangsanya Sehingga Harimau Di saat mereka Mematikan mangsa Ataupun buruannya Harimau tersebut Akan mencubuk matikan Dengan cara Menggingit Dari tepuk leher Sehingga Banyak sekali Para bumi Liat di hutan Menggunakan topeng Di belakang Geparanya Itu dikarenakan Untuk menghindari Terekaman Dari Harimau Peradaan kali ini Di sini Keper kami Mas Troy Telah menyediakan Satu menjelisar Yang mana Akan kembali Melompati Harimau Kami yang bernama Fais Setelah itu Seperti apa Jika Keper kami Menahan dorongan Harimau Yang begitu Kuat Kasihkan Kembali Fais melompat Kemudian Kembali Berdiri Ho Nah itu Lampuknya Di sini Mas Troy Menahan Dorongan Dari Harimau Mas Riko Astagfirullahal Tolongin Mas Roy Mas Roy Cepat Kenapa Mas Roy Kenapa Tinggangnya Sakit Untuk Ragaan Kalian Tempat Yang paling Mariam Liat Semana Bunjung Itulah Dia dorongan Harimau Yang begitu Kuat Sehingga Membuat Kiber kami Mas Roy Punt Terpental Rumah Para punjung Sungguh Sangat Memprihatinkan Publisnya Harimau Sumatra Di hutan Saat ini Sangatlah Mengenaskan Mereka Sering sekali Diburuh oleh Orang-orang Yang tidak Bertanggung jawab Karena Harimau Memiliki Tentang jual Yang sangat Tinggi Dan di Taman Sapari Indonesia Tidak hanya Mempapiakan Harimau Harimau Sumatra Saja Bahkan Taman Sapari Indonesia Juga Mempapiakan Spesies Yang berbeda Yaitu Harimau Begala Harimau Begala Dengan Matipat Taman Jiru Jiru Merupakan Harimau Terbesar Kedua Harimau Harimau Bisa dibayangkan Tidak Bagaimana Kalau Seandainya Harimau Ini Lompat Dapat Dulu Anda Biasanya Mengicar Orang-orang Pakai Baju Warna Guning Harimau 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 Yang bersama Dengan Kuku yang Sangat Runcing Harimau Ini Mencengkram Batang Pohon Dengan Sangat Erat Dan Kuat Sekali Ekornya Bergerak Ke kanan Dan Ke kiri Yang Pergunakan Sebagai Penyelibat Yang Bersama Para Punjuk Perlahan Tapi Pasti Harimau Menjala Turun Kembali Kuat Saiga Tentu Saja Para Punjuk Mampu Memanjat Dengan Ketinggian 9 Meter Dan Sesaat Lagi Menampak Dengan Sampunan Biasa Para Punjuk Untuk Peragaan Kali Ini Boleh Semangat Tepuk Tangan Yang Baling Beri Wow Luar Biasa Peragaan Yang Sangat Menegangkan Dimana Harimau Memperanggakan Di saat Mereka Tergesan Berburu Mangsa Mengejam Maksanya Seperti Halnya Menyita Berpanjang Ataupun Jenis Primata Lainnya Dan Para Punjuk Itulah Dia Presentasi Puncak Harimau Bersama Kiber 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 Kami Dan Tidak Lupa Terima Lain Dia Salah Lain Dari Kiber 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 Kami Kita Menulis Satu Abun Selamat Pujuk Sesudah Presentasi Edukasi Harimau Bersama Kiber Kiber Kami